Melania Trump, istri mantan Presiden Donald Trump, menganggap lolosnya sang suami dari dua kali percobaan pembunuhan sebagai mukjizat. Ia mengaku takut saat mengetahui upaya pembunuhan pertama terhadap Trump pada 13 Juli 2024. Diketahui, saat itu, Trump tergores peluru di sebuah rapat umum di Pensilvania. Melania merasa bingung dan khawatir saat menyaksikan peristiwa itu di televisi. Lebih lanjut, Melania membahas soal percobaan pembunuhan kedua yang dihadapi Trump pada 15 September 2024 di dekat rumahnya di Mar-a-Lago. Tersangka percobaan pembunuhan Trump di Mar-a-Lago, Rian Wesley Road, ditangkap setelah berupaya untuk melarikan diri. Saat kejadian, Melania tengah berada di New York City. Meski tak bisa mendampingi sang suami, Melania mengaku lega saat tahu Trump baik-baik saja berkat perlindungan Secret Service. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.